Terus yang sangat ampun, teruji, terpercaya, tanpa acuran dong, tanpa harus muter-muter Cici selesikan, pergi ke batu, tersendal, langsung sabar Wah, saya yang butuh cinta, kalau tidak berhasil, mau kecurus yang sedih Semarang so, namanya jarang goyang jodohnya Gila, konewa, enak, cobo, mesti kasih, terbukti, kasih, ya, take it, run Kedah, menuri, dan nanggup padamu, I love you, I ingin saplamik, ya, kodali Jangan goyang, menunggu Apa salah dan dosaku sayang, cinta sejati kau buang-buang Kira-kira selesankan, kuberikan, jarang goyang, jarang goyang Oh, Mak, aku punya satu bintang sama wanita Rambutnya segini, segini, Bob juga berarti, tapi belakangnya bolongnya segini Cantik, segerbangnya, fresh Chut, mey-mey! Yeay! Hei yoo! Seger kan? Tapi gue ga bolong belakangnya Engga, kalo malem mungkin kita ga pernah tau Oh, mau dicium deh Mokis anti Mokis anti Sehen Hei, ada Chut, mey-mey, nyanyi 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 Lagu apa? Lagu apa? Apa yang Chut, mey-mey? Peserah Sayang 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 Opo koe krungu Cerite hatiku Mengharap engkau kembali Sayang Nganti memutih rambutku Rabakal Luntur Tresnoku Hei! Weh tak cobong lalakeh Jenis Soko atik usahkan naneh ngapusih Sesus masri ramu Dukoko jane naki Nangin koe ora ngerti Do weh tostak wanti-wanti Malah jepo saiki Koe blendari janji Dicari sehidup semati nangin Opo bukti Koe hukutak usahkan naneh Wadoan lio Yowes ora popo insyaallah Aku iso lilo Yang sembahkan lesinten Yang hampun makhaten Meranam uribku Aku welas no kamas Aku pesak no aku Aku nangis Nanti metu lo Gete putih Jadi teatiku Mengharap kau kembali O-A-O-M-A-E-H-E-H-E-A-E-H-E-A-H-E-E-N-N-U-U-H-E-H-A-E-N-U-H-E-N-U-H-E-N-U-H-N-U-H-E-N-U-H-N-U-H-N-U-H-N-UH-N-U-H-IS ASIK!! Metu! ASIK!! KU TAK BESA-AH-AH-AH-AH-AH-AH! Jauh!! Jauh, jauh darimu Ku tak bisa Jauh, jauh darimu Hei, Indra Herlambang dari pada lo liat-liat situ lewat kali sini Eh, ada Indra Herlambang Kakak, kakak sini ada nasi kotak satu, masih sisa Eh, Indra Herlambang kan itu calon presiden jomblo Dia adalah calon presiden jomblo Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor urut dua Oke Eh, emang? Bingung deh, kok ganteng-ganteng jomblo sih? Kok ganteng-ganteng jomblo? Dia bilang, lo Dia ganteng-ganteng jomblo Ganteng jomblo sih Ih, ayo jangan banget didoain putus sama Anju Jangan Jangan didoain putus Yang kok takutnya terdoa janda suka dikobul tau Siapa namanya? Malison Malison, jangan doain putus Doain Malisonnya sadar Tau gitu, tau gitu gue gak tarik ke dalam dia Iya, iya, iya Nggak apa-apa, bye Salah doain Infotainment, mbak Infotainment sama Muta Tuli ya Betul Muta Tuli Bye Eh, awas lundang toilet gue ya Biasaan anak insert nih Oke Sekarang ini kalo ngomong cepet nih Ini kan sekarang Sekarang kesibukan terakhir lagi Aku lagi sebentar lagi abis lebaran insya Allah Doain aja mau keluar album Album nih Album, mini album sih sebenernya Mini album Oke ini project Berarti project sendiri atau gimana? Ya project sendiri, nyanyinya sendiri Enggak ada featuring-featuring sama siapapun Ah, enggak sih, enggak ada Tapi ada satu lagu di satu album aku itu Ada yang memang lagu duet Jadi aku duet sama Dimas vokalisnya Patreon Oh, Oma Aku tuh sempet baca Kalo gak salah itu Albumnya itu Lagunya isinya lagu-lagu yang dulu-dulu Didangdutin ya Jadi judulnya Aduh gosah ya Pokoknya lagu pop ngehits dulu Semuanya dangdut kita Lagu-lagu yang ngehits Pop-pop ngehits Sekarang didangdutin Bocoran dong Nanti salah satunya Yang aku nyanyi nanti Tapi bukan itu lagu pertamanya Jadi buat brownies aku kasih dulu deh Wow, manja Best-nya Best-nya I'm the best Belum-belum rilis soalnya Masih disimpan Belum rilis ya Belum Kau anda sini duduk Kau anda anaknya biasa ibu-ibu suka begitu Bu Oh gitu main ya Biarpun kerja Biasanya kalo ibu-ibu tuh Kalo anak kemana Aduh anak gue kemana ya Pasti Naluri Memes ini kalo kerja suka bawa anak gak sih? Kalo di lokasi syuting Jadi gini Kalo pamanya memulai Dan memulai satu produksi baru Aku biasanya suka liat dulu nih Enak gak di buat anak Tapi kalo udah enak Mungkin aku suka bawa gitu Karena kadang-kadang Mama aku mau syuting dong gitu Jadi kadang-kadang syuting Buat dia tuh Nemenin mamanya syuting Terus kalo memang Tiba-tiba dia Ada beberapa kali juga kan Jadi bintang tamu juga kan Jadi dia kayak nagih Gitu Jadi kayak nagih Jadi kayak Tapi Meme lebih seneng Anak di lokasi syuting Atau mungkin dia bermain dengan Temen-temen Sebenernya aku lebih suka Oh mohon maaf Bentar Pak Wendy Lo ngejagain Jangan malah ngajak main di Sonong Paham gak? Oke Di mane-mane Kalo tukang jaganya Anaknya lagi jendreng Ini ngomong Lu pindahin Sebentar Ini yang namanya anak Secara psikologis Gak boleh tuh Lihat dia mau main di sini Main genang aja Main sama Om Awu Nah jangan ketempelan jeleknya enak Oke Tapi Meme sendiri kan sibuk Nih Nanyi juga Masa netron juga Tapi Masih suka masak? Masak air Gak kebetulan Gak kebetulan suamiku itu Hobinya masak Jadi aku gak pernah masak dirumah Jadi yang masaknya justru suami Saling melengkapi ya Gitu Tapi kalo Ayu suami diru Eh suami diru Eh 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 Best New Best New Senang ya temen-temen Senang ya Kenapa anak sehat? Sehat Bandi enak dehat? Anak Alhamdulillah sehat Ini ntar lagi lahir Oke Tapi kami kalo ini kan ngomongin Para Apa namanya Apa istri istri Para ibu-para ibu boleh kalau bertiga mau itu disanya saya Tolong, tolong gak ke luar Biasa, urusan rumah tangga Cinta lama belum kelar Tapi tadi pas gue liat di backstage ya ini rambutnya pada ngebob semua Untung rambut gue udah panjang sebelumnya ngebob sebenernya Ya emang kita cari pisang tamu yang agak rambutnya pendek Jadi yang panjang-panjang Kayak limbah tadinya limbah Karena pisang tamunya lagi rambutnya bok Oke Kalau meme dan juga untuk mba Lena dan juga Wanda sendiri nih Ini ngomongin tentang wanita ini banyak sekali kekerasan terhadap anak Banyak sekali mungkin perlakuan-perlakuan kasar dan tindakan-tindakan yang kurang baik terhadap anak Tanggapan kalian dari sisi wanita dan seorang ibu gimana? Dari Lena deh Yang pasti sih gak setuju banget ya Apa yang harus dilakukan? Yang pasti sebenarnya menurut aku mungkin sebagai seorang wanita ini pasti ada trigger ya Membuat orang ini jadi gak sabaran bahkan pelampiasannya itu terhadap anak Ya Mungkin saja gak kesukaannya terhadap suami atau apa Nah yang paling penting adalah mungkin mengetahui diri sendiri dan juga bisa menyelesaikan masalah diri sendiri Karena jangan sampai anak yang menjadi korban gitu loh Karena anak itu memang seharusnya dikasih-kasih sayang Dan juga memang harusnya itu adalah tugas kita untuk mendidik dia gitu Kalau mba Wanda sendiri? Aku bilang ada quote yang mengatakan happy mother happy family Jadi ibu itu harus bahagia dirinya harus bahagia untuk membuat anak-anak dan suaminya bahagia gitu Jadi kalau ibunya gak happy kecil kemungkinan bahwa keluarga itu akan bahagia Jadi pertama ibunya harus bahagia gimana caranya ibunya bahagia ya dia harus punya Dia harus bisa mengaktualisasikan dirinya dengan hobinya dengan kerjaannya Mungkin juga Mau ikut arisan, mau ikut pengajian, mau ikut zumbab Pokoknya yang penting dia harus happy supaya dia bisa mengeluarkan keluarga dan suaminya Intinya tidak hanya melulu urusan anak, urusan rumah tangga Mungkin kita mungkin kalau kita punya temen yang kita bisa percaya untuk sharing itu juga lebih bagus Kalau memang kita gak percaya sama orang mungkin kita bisa ketemu sama psikiater yang memang bisa diajak ngobrol enak gitu Mengapa luapkan tuh permasalahan yang ada namanya rumah tangga pasti ada aja masalah gitu Kalau kita bicara kekerasan baik terhadap anak ataupun suami ke istri Sekarang itu bukan apa urusan domestik rumah tangga lagi Jadi kalau ada tetangga yang lihat tetangga yang dengar itu ancamannya juga udah pidana sekarang Jadi kita juga harus ngelapor kita harus aware gitu jangan sampai tetangga udah kenapa-napa Anaknya udah meninggal baru kita jadi sebelum itu lapor ke RT RW terdekat Ya aku setuju itu jadi udah bukan masalah pribadi lagi tapi sudah menjadi tanggung jawab negara Betul Ya oke Yes 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 Lo pasti dari tadi lo mau ke belakang mau ngapain? Nyari sendal yang cocok buat boki lebaran sama kuasa Tenang gue akan cari tau oke Oma tolong di cek cari yang nyaman Boleh tukeran gak oma? Oma cari yang nyaman Iya tenang Biar gak capek kaki Ada ada tenang kak aku akan bertemu dengan Mr. Tiff Yeah Best you Best Best Kenapa-kenapa Kenapa-kenapa Aku terimakasih loh akhirnya datang kesini Tapi bener Kenapa-kenapa Kalo ngomongin tentang Om Peri Talim ini jadi patokan fashion Ya untuk papa-papa pahmud-pahmud di rumah Iya kan Ini butik-butik ya Iya Nah pah kalo ngomongin tentang fashion nih kan Aku juga lagi bingung nih Karena kan aku cari sendal yang keren dan nyaman dipakai itu gimana Aduh Ben Jangan bingung-bingung nih kayak gue nih Sendal pake car fill tuh lu liat tuh keren banget kan Tuh Oh Wow Wess Nih liat-liat-liat Liat sebentar Tuh Ini bisa dilipet-lipet ya Pakainya nyaman Empuk Ya terus kemudian juga yang paling penting anti slip Wess Nah Itu tuh pokoknya gak kalah tuh sama brand-brand yang mahal Betul apa-apa tapi tunggu Iya kenapa-kenapa Tapi ini awet kan ya Aduh Ini awet banget Ini kan sudah terpercaya sejak zaman dulu nih ya kan Apalagi Logonya udah yang baru nih Iya Jadi bikin makin keren Pokoknya makin fun makin fresh tuh Makanya tuh gue awet muda ya kan Fix pokoknya nih papa Ini gara-gara papa nih Aku harus langsung beli car fill Dan aku juga harus beliin Sarwenda Oh iya Ada juga kan Iya 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 ilham Ada ada Ruben kan terkenal sayang banget sama istri kan Amin Dia nonton nih kayaknya ini alleged Nah car fill ini udah ada produk untuk pria dan wanita Yess Ya kan? Pokoknya lengkap nih koleksinya tuh. Mau yang sendal gunung yang suka trifling ada. Sendal spons ada. Sendal casual ada. Jadi walaupun di rumah tuh sehari-hari tetap keren. Ya kan? Betul, betul, betul. Nah makanya buruan beli karfil, ya kan? Karena karfil tetap yang terbaik. Aku mau beli juga sarwenda abis ini. Oke, oke. Kalau kayak gitu jangan kemana-mana kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis. Terima kasih telah menonton!